Pas Nekok ternyata pake helm full face gitu, pake baju hitam Terus langsung kabur, dia megang bagian dada Maksud aku, lah dadanya setipis gini aja nyesel dia pas itu Dia tuh kabur mungkin karena dia nyesel Kok ga berasa gitu? Bukan, selamat pagi guys, Raiku guys, kena guys Kembali lagi, eh selamat pagi ya ini sudah sore sebenernya Tapi cerah secerah hati kita dan muka-muka kita, wajah kita Jadi hari ini kita sebenernya mau bahas hal penting gak penting Tapi narasumber kita hari ini penting banget guys Karena mereka ini adalah cewek-cewek superwoman Wow, wow, wow Jadi kita kali itu sebenernya saya agak deg-degan guys Kenapa? Karena mereka ini Rencananya kita bakal bikin podcast selama 20 menit Tapi kayaknya bakalan sejam Wow Tapi berhubung mic cuma cuma satu Jadi tolong nanti ngomong yang keras dikit ya bun ya Oh pasti, pasti Kita kan profesional bu, eh gak, jauh sekali kesini bu Balik lagi kalo aku kenalkan salah satu dulu Fatmel, Narita, Ekstin, Soraya, dan... Apa sih? Apa sih? Apa sih? Nah hari ini tuh sebenernya aku ngundang mereka kesini Sebenernya tuh aku rencananya tuh cuma mau bikin podcast sama Christine Tapi karena bertemu dengan geng superwoman ini Jadi tuh aku merasa tuh kayak ada di dada tuh kayak pingin Aku harus nih mempertemukan mereka di satu channel ku Waduh belah Tidak ada channel lain yang bisa ngundang mereka semua Kecuali saya Bisa Bisa Saya Kita Karena aku bangsa mereka ketularan Ambi itu kayak gini So So Jadi hari ini kita mau bahas tentang perjualan laki-laki Oh bukan 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 Bukannya langsung shock lho guys Bukannya Gak ada stok soalnya Gak ada Gak ada Sponsornya gak lancar Gak ada Sponsornya Gak ada Gak ada Gak ada Kita hari ini mau bahas tentang Kalau cowok itu gue sendiri Kan sudah biasa ya Sudah biasa lah cowok gue sendiri Gak ada yang nothing special Nah kalau cewek-cewek ini Cewek-cewek ini tuh suka banget gue sendiri Kenapa? Ada masalah apa di rumah gitu loh Mau jawab baik-baik boleh Mau jawab sendiri sendiri juga gak apa-apa Ya maksudnya yang kencang karena micnya cuma satu Mohon maaf Saya belum dapet sponsor baru bun Baik-baik Siapa? Mungkin Christine kali yang udah sering melang-lang buana Paling jauh ya Paling jauh atau paling lama sendiri? Paling lama sendiri? Paling jauh dulu Oh paling lama nanti Oh paling lama nanti Oke Christine Apa ini? Christine Milan Kenapa? Jadi awalnya gini Awalnya itu kan dulu waktu pertama gue situ bareng-bareng atau langsung sendiri? Oh enggak Kalau waktu awal pertama kali gue situ bareng-bareng justru harus ditemenin Kalau enggak ditemenin Aku enggak mau Oh gitu Aku kan inces Oh oke Baik Aku enggak mau kalau enggak dijemput Aku enggak jalan Manja sekali anda ya Oh manja Aku manja tapi pengen finish Terus apa yang membuat anda berubah 180 derajah dari yang inces itu jadi kayak warrior? Berarti kan warrior Karena pandemic sih sebenernya Oh mau enggak mau ya? Iya Karena pandemic terus udah gitu kan Karena sering indoor Terus udah gitu mau keluar Kok kayaknya kalau gerombolan masih waktu itu kan masih pandemic masih agak-agak gimana ya? Agak-agak Dari saat itu ya akhirnya nyobain waktu itu ada audax Terus udah gitu Oh aku tuh ngeliatin kamu Enggak usah Oh salah Kameranya disini ya? Aku soalnya agak gugup diliatin Cika Oh loh loh Salah ya? Aduh ketahuan kameramennya siapa? Oke Serius Nah terus gitu gara-gara ada audax Nyobain Waktu awal-awal sih masih takut Tapi ternyata audax itu ngajarin banyak hal Ternyata perempuan itu harus bisa mandiri Aku bikin gitu Ternyata awal-awal sih agak susah Tapi ternyata setelah di jalanin kok enak? Oh jadi enak sendiri ya? Iya Ternyata lebih enak sendirinya jadi males punya Oh enggak gitu juga? Aku tetap butuh kok Jadi Tadi pesan sponsor gitu ga sih ya? Kalau pesan sponsornya gue Space available Oh disini? Iya, iya, iya Kayak semacam Ruko ya Available ya Gue harus punya kata-kata memotifong Jadi kalo kita kan tau ya kues Ada audax itu kan ga cuma pagi sampe malem gitu kan Iya, iya, iya Sama kayak ibu Soraya Larasati itu juga Kita Jakarta-Bandung bersama loh Iya Di satu gerombol yang bersama Tapi ternyata sendiri Sendiri? Kenapa? Karena aku pengen fotonya bagus, ga kena combelan Oke Jadi Karena hujan aku tuh pengen tetep kece gitu Iya kan Aku sampe sempet disangka Eva sama Ayu Karena foto aku Eh dia ngeliat kayak kan Sampai ke kos kaki warna abu-abu Cemong, muka-muka Terus kok kamu bersih? Kamu Eva ya? Gitu Dia curiga Coba liat strafanya sampe gitu loh Dia segitu Ya iyalah Sampe finish di strafanya loh katanya Muka anda tuh harus di zoom loh ibu Muka anda mencoy sekali Tapi itu kuncinya Kalo pengen apa namanya Misalnya di gerombolan pengen foto bagus Jangan pelotonan Sendiri Gitu Karena kalo pelotonan ketutup sama yang depan Apanya kalo yang depan badannya lebih gede Terus kalo lagi hujan biar ga kena comberan Sendiri gitu Oke Karena kita mampu untuk sendiri Oke Oh Untuk bergantung berat gitu kan Oke 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 Tapi aku suka bergantungan Iya Iya Itu beda mbak Belantungan di atas atau di bawah? Aku udah pasti di atas dong Kayak-kayak ini ya Kayak ini ya Oke lanjut Oke lanjut Siapa lagi nih yang mau share pengalaman? Jauh-jauh Oh ini langsung dia nunjuk loh Iya dia mau undur Narita Oh Narita lebih Jadi For your info guys Ibu Narita ini sebenernya sama-sama Semarang be aku Tapi Baru kali ini kita ketemu di Bali Jauh Semarang soip guys Jauh sekali ya Semarang soip deh Oh bener Oh bener Iya Oke Tolong Bu Narita gimana share pengalaman Kalau tadi kan dapet motivasinya dari Extin sama dari Laras ya Aku belum mau motivasi loh Cuma cerita doang itu bukan Sama Backgroundnya Kenapa gue sendirian tuh sebenernya gak perlu harus kayak pengen jadi pemberani Pengen ini itu enggak Kadang cuma pengen foto kece Ya kan Pengen Penja tapi pengen finish Pengen self healing juga bisa ya Kadang tuh Kalau sama pelotonan tuh jadi ketarik Yang tadinya mau santai jadi ngebut Jadi gak happy Kadang sendiri tuh lebih happy bisa kayak Terima kasih Sama satu lagi sih Sebenernya kadang-kadang kan kita kan mikirnya perempuan itu Ya memang manja sih ya Pasti manja Enggak sih aku enggak Aku manja Aku enggak Aku bukan princess Oh iya aku princess Tapi ini di videoin Ya iyalah Oh iya iyalah Nah Itu apa Aku cuma mau ngomong tuh Sebenernya perempuan tuh bisa sendiri untuk gue Bisa Cuma mungkin belum berani aja Kalau aku sebenernya gak berani Awalnya gue sendirian Karena kalau perempuan itu kan memang rawan Banyak hal ya Kriminalitas Bacan seksual dan lain-lain gitu Tapi kalau event-event yang unsupported Itu beda Karena memang ada sesuatu yang pengen kita dapetin Kayak Eh bisa gak ya gue Itu kan pertanyaan yang Harus dijawab ujungnya gitu Ini bukan masalah ambisi Bukan masalah apa-apa gitu Nah ternyata dalam Goyes-goyes unsupported right ini Mau gak mau itu gue sendirian tuh terjadi Karena gak mungkin kita ditemenin terus gitu loh Mungkin sih Dia nemenin aku terus Sampai aku tuh tertekan gitu loh rasanya Aku tuh gak suka ditemenin Oh Sudah 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 Valid-falid Oke Langsung aja Jadi Ya karena jeraknya jauh Antar CP juga jauh Kecepatannya juga beda-beda Jadi mau gak mau Kalau mau finish Ya kamu harus manage Buat berani nyampe ke tempat-tempat itu Bahkan Aku ketau deh berlupa kali ya Tapi belum yang panjang-panjang kayak eksin ya Kayaknya bayar 200-300 Kayaknya bayar 200-300 gitu ya Nah Kalau mau finish Memang ada Saatnya emang barang sama temen Tapi temen ada yang Ban bocor lah Inilah Itulah Ya emang kita Mau gak mau harus Tau resikonya Kalau unsupported Emang harus gue sendirian gitu Kalau gue sendiri Itu kan banyak Apa Banyak faktor kayak Ban bocor Segala macem itu kan John Aku backlight Mereka gede banget co Lah Jadi itu kan ada faktor-faktor kayak gitu Tapi kan kita tidak semua Kita goeser semua sih Tapi tidak semuanya Kita tuh goes jauh-jauh Kayak Ibu yang di belakang saya ini Fatmel Dan Agnes Itu tuh biasanya sendirinya tuh lari Malahan Iya Jauh-jauhnya tuh lari Nah kalau tadi Kayak goes-goes itu kan Jauh-jauhnya harus nganti Ban bocor Dan segala macem Nah kita lihat dari sudut pandang Pelari nih Apalagi larinya di gunung ya Ini Agnes dulu deh Biar dia dapet Muka gitu loh Oh iya Muka banget ya Oke Kalau aku sih Goes sih gak pernah sendiri Sama suami Karena suami Suaminya posesif ya Bu? Bukan posesif sih Lebih ke teknisi pribadi ya Makasih Lupa Makasih Lupa Makasih Lupa Sayang-sayang Habis namun di email lama loh Disayang-sayang banget Soalnya kan Bu, bisa lah Beli sepeda baru ya Pak Ya Bisa Bisa Masak Masak Seperti Kalau mau beli sepeda baru tuh Seperti Sepeda yang di atas ini ya Oh nanti Oh sepedanya dimana? Gak ada sepedanya ternyata Nah jadi buat para Viewer Sponsor Yang mau ditip sponsor bisa Masih kosong Masih kosong Pace available Brand apa masuk lari sini? Mau beli sepeda baru Jadi pertanyaannya pelari kan Kenapa pelari sendiri? Lari sendiri tuh enaknya Mau bangun siang gak apa-apa Karena gak janjian Ya kan? Jadi start seenaknya sendiri Terus sesuai pace sendiri Karena kadang-kadang Kita gak kuat yang ikutin pace-nya orang Atau kita punya program sendiri Jadi ya mau gak mau ngerjain sendiri Gitu Gitu sih Jadi lebih ke Kalau sepedaan juga gitu tuh Karena gak kuat ngikutin peleton Ya udahlah enakan sendiri aja Daripada udah pagi-pagi bangun effort Eh cogot juga dari peleton Ya mendingan gue sendiri Terus ngakunya Emang lebih suka sendiri Itu aku Itu aku Itu aku Aku curhat gitu Terus sekarang Femel Femel tuh kan larinya bukan cuma di road Dia tuh lebih terkenal sebagai pelari trail Wih Nah kalau di gunung itu kan Mau gak mau sendiri ya Ya ada sih yang memenin Ya tapi kan kita gak liat ya Iya Anjir gak liat deh ya Horor ya Eh Yang lebih serem tuh justru yang keliatan loh Yang gak keliatan tuh gak serem Oh iya bener Bega lebih serem daripada pocong Betul Pocong gak bisa ngapa-ngapain bun Ya bener Gimana Mel? Pelakor juga serang gak keliatan soalnya Bener 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 Gak keliatan Pelakor ya Apa untuk ultra trail ketemu gak? Apa? Apa yang nama pelakor? Iya Bisa sih bisa 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 Setelah ada pelakor yang Lewat 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 Atau pelakornya satu kategori sama suami Nah Bener Yang lebih serem ya keliatan kan Fotonya bareng gitu kan Nanti keliatan di fotografer ini sebagai pesan anda pak Nanti kalau itu Kategori Saya sudah pernah membuat ultimatum Jangan sampai anda satu frame dengan cewek lain Oke Oke lanjut Kemarin ada loh di IG nya Barusan ada di IG nya Banyak 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 Dari sepeda lari trail lari biasa emang biasa sendiri sih Supaya gak bergantung Ini aman Tidak 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 Sepedaan juga sendiri Lari juga sering Lebih prefer sendiri Karena supaya gak bergantung banget sih sama orang Jadi kalau emang Ya kayak tadi sesuai katanya Agnes kan Pasenya juga bisa sendiri Terus kalau foto juga bisa lebih bagus Dan karena kerjanya mungkin 9 to 5 gitu Jadi mau gak mau Gak bisa bergantung sama jadwal orang lain Nah bener Bener tuh Saya cuma butuh suami cuma buat ngontenin doang sebenernya Karena olahraga Kalau konten baru butuh orang lain Ya kan Kalau aku bilang olahraga kan sebenernya buat diri kita sendiri ya Bukan buat Sebenernya buat orang lain juga bisa sih bun Buat pamer ke orang Ya bisa Atau gak mencari sponsor yang mau buat diri kita Itu boleh Tapi ya memang basicnya buat sendiri-sendiri Jadi emang Kalau kita happy dengan olahraga itu sendiri gak masalah Mau Ngipen Iya Jakarta Padua sendiri juga boleh Gitu Kalau salah Gak ada yang ngamak Gak ada yang gak mampu loh Gitu Iya Bisa gue cari pasangan gak? Nah Coba Ya pengalaman Oh jadi gimana Nah Rita kalau pidasin dulu Jadi kita bisa promosinya gampang Kan berdua nih Bisa promosinya Kita satukan dan Kita satukan Retigen itu fokus Fokus-fokusnya gampang Cuman ini ya Nonton tadi bawah sini nanti kasih kontak Kontak person Jangan nanti kasihnya teman-teman saya Karena saya yang jualan Jadi nanti harus satu persenan Oh Mami Mami Iya Mami Mami Sponsornya wedding.com Bunda Jadi yang tanya Apa kerjaan sambilan saya Begini jualan cewek Tadi pertanyaan dari Cika adalah Kalau gue sendirian bisa dapat pasangan gak? Kira-kira gimana? Bisa gak? Belum Belum Bukan gue sendirian bisa dapat pasangan Tapi Olahraga untuk cari pasangan Oh iya Tergantung Tergantung sih Tapi gak Ya gak tau ya Kalau aku belum sih ya Tapi kebanyakan yang kita dengar Olahraga bisa jadi ladang perselingkuhan itu ya Oh iya Oh iya Semua itu bisa bermula Semua itu bisa bermulai dari hal-hal kecil ya Misalnya Oh rante Rantanya copot se Tojimose Misal Rante copot Terus kan Eh aku benerin ya Aku bantuin Terus nanti iya deh yang minta nomer infonya ya Nanti aku traktir gantian Nah gitu kan bisa jadi Bisa ya Bisa Gak tips Gak tips Gak tips Gak tips Gak tips Karena selalu bersama Kadang jadi nyaman gitu Yang dia gak bisa dapetin di pasangan Makanya kalau olahraga Bareng pasangan Kayak Cika sama Ayu Gak sih Gak sih Gak Kita kalau berolahraga bareng Itu malah justru Takutnya nanti selesai olahraga bareng Malah nanti Talak jatuh Oh dulu Jadi kita lebih aman olahraga sendiri-sendiri Oh Ya sebenernya Sebenernya sih balik lagi ke diri masing-masing Bener Yang penting kan antara pasangan itu harus saling menghargai ya Intinya ya Mau dengan siapapun Kalau memang hatinya kita Hatinya pasangan Masing-masing Berpegang teguruh Pada ikatan pernikahan Wih Bener-bener Berat banget Jadi banyak ikatan cinta Ikatan cinta Jadi para kaya yang butuh wanita Wanita yang mau serius Boleh silahkan dengan esteem Atau female Bisa dipilih loh ini Semua tuh pangainnya serius Cuman laki-lakinya yang suka gak serius Bener? Oh gitu Wow Langsung kok Langsung Bener Kayak gue sendiri tuh pernah kayak diganggu Yang nampak gitu gak sih? Nampak Yang nampak Bagel atau Kan kadang kan di sweet-sweetin Bukan pelakor ya bun Pelakor gak keliatan bun Iya 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 Pernah gak kaya di sweet-sweetin gitu Kan aku pribadi Aku kalo lagi lari kan lebih suka pake celana pede gitu ya Oh iya Harus gitu ya Harus gitu ya Tapi kan sebenernya kan Celana itu tuh sebenernya celana emes yang buat pelari memang nyaman ya kan Dan kita kalo lari lebih nyaman pakai gitu Kecuali Soraya ya Iya Aku pake di luar Iya Tapi nyaman juga kan kayak yang bermenang itu Aku tuh karena gak bisa pake pendek aku pake di luar Biar pamer gitu Pamer Iya Jadi intinya olahraga itu untuk pamer Bukan untuk kesehatan sendiri bukan Kita buat pamer Jadi aku tuh pribadi sering banyak yang tanya Cik kalo misalnya bahkan celana sependek itu emangnya gak di sweet-sweetin Ya di sweet-sweetin Tapi kan itulah gunanya headset Jadi pura-pura gak denger Atau kalo memang lagi pengen bikin masalah Ya samperin, marahin gitu loh Nah kalo kalian sendiri gimana? Kalo sweet-sweetin sih biasa aja ya Kan jauh Sering ya? Kita naik sepeda cepet Orang nyewetin sih biasa aja Nah yang ngeri itu yang naik motor Nyebelahin kita Ngajak ngobrol Atau berusaha lebih deket Entah Ya pokoknya pernah lah ada kejadian Itu ngajak ngomong terus gitu loh Kayak Mbak dari mana? Bajunya bagus ya? Apa-apa Itu pasti kita khawatir gitu loh Khawatirnya ya bisa aja dia kayak Atau mau ngambil handphone Kalo mau ngambil bisa lebih cepet ya Kok ini gak ngikutin Terus kayak gitu-gitu tuh Takut sih Kalo saya sih beda Kalo digituin Biasanya pakai masker Begitu masker dibuka mereka kabur Saya santih kalo pakai masker Begitu dibuka eh tirana saus Terus kalo misalnya tanya Bajunya bagus ya? Oh Eh bajunya bagus ya? Langsung kalo kita kasih link Klik link di bawah ini Jualan Jualan Maaf jualan Endor soalnya itu pesan sponsor gitu Iya Kalo aku cemas Cemas Selanjutnya masuk silat Diikutin tuh pasti digudukan Misalnya kita rame-rame ya Gak apa-apa Tapi kalo sendirian tuh kayak Ini apa nih Takutnya pelecehan Atau takutnya begat Takutnya ceponya udah Bagi tempat lepi ya Aku kok gak ada yang ngikutin ya? Coba pakai masker Coba pakai masker muka ya Tapi akhirnya berhenti dan cari tempat yang ramai Samannya disitu Gak tapi waktu lari atau goes itu pernah kena kontak fisik gak? Aku gak pernah Di toel atau di apa gitu Padahal aku tuh kayak telur ceplok loh Hei Aku mah jujur aja ya Dada aku kan gak segesar apa gitu Sebesar apa rapi Sebesar kayu Sebesar kayu Jadi waktu itu Kalo itu karena pandemi sih Pandemi sepi Jadi lari sendiri dari rumah Karena kan pikir mau long run Biar motong kilometer gitu Kan aku biasa lari 60 kilo gitu lah Gak lah Gak lah Mau lari aja long run Terus motongnya dari rumah kan Biar cepet Disitu sepi tiba-tiba ada yang Aku pikir tuh orang mau nepok Tapi gak sengaja kena dada gitu Ada temen gitu kan Mas Negok ternyata pakai helm full face gitu Pake baju hitam Terus langsung kabur Dia megang bagian dada Maksud aku Lah dadanya setipis gini aja nyesel dia pas itu Dia tuh kabur mungkin karena dia nyesel Kok gak ngerasa gitu Mungkin itu Abis itu kapok sih lari sendirian Jadi aku lebih baik kalo lari tuh yang di lingkungan yang memang ada CCTV Atau apa Disitu tuh kebetulan memang gak ada CCTV ternyata gitu Itu sih Kapok iya Cuman abis itu ya Bersrategi aja kalo lari sendiri yang kira-kira aman lah gitu Tempat yang rame gitu loh Lari yang rame Itu Gitu Sama-sama Usahain kalo sampe harus pesisir Itu tempat yang rame Dan gak gelap Gelap itu bisa pagi Banget atau malem Diusain jangan sendiri ya Kalo aku sih engga ya Maksudnya kalo So far kalo lari sendiri Memang belum pernah ada yang melencehkan Tapi malah disuruh ngeliat pernah Oh Oh Jadi dia manggil gitu Sama lah itu Dia manggil terus aku kayak Oh wow dipanggil Oh 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 Dia langsung buka itu kan Terus aku langsung kayak Haa Oh my God Terus kalau tidak Ay kecil banget Aku tanya bagus apa engga bentuknya Aku gak sempet liat soalnya kan mas Agak gelap-gelap kan Subuh itu kan Pake center hand Bentar 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 mas Oh gitu Masalah Masalahnya kan handphonenku Aku taro di belt itu kan Jadi mau ngeliat Dia langsung kayak buka gitu Terus kayak Ya Allah Oh ya Allah Tuhan Apa yang harus aku buat Apakah semua lari mendekat Dia mau gini Tapling dong Tapling Aku takut gitu loh Terus akhirnya Ya udah aku langsung kabur Terus aku lapor Karena kan deketnya Aku lari itu kan Di daerahku itu kan Daerah agak-agak Lebih Sebenernya gak rawan Tapi ya ada aja Kayak gitu Nah kalo soal goe So far Aku kalo goes itu Kalo malem Kan maksudnya gini Kalo misalnya Pas lagi ngikut Audax Atau Kayak kemarin tuh Apa ya Goes lagi Malem jauh gitu kan Ya kan Pasti akan menemukan yang namanya gelap Masuk kabupaten lah Lampu cuma seiprit lah So far gak ada yang ganggu Mungkin penampakan ku kayak laki kali ya Jadi gak ada yang ganggu gitu loh So far ya so far Terus kalo ada yang cuit-cuit itu biasa Tapi aku cuek aja gitu loh Cuma kalo misalnya pada saat goes malem gelap Aku biasakan ada teman Aku lebih baik seperti itu Daripada aku goes sendiri Karena kan kalo misalnya namanya malem Goes udah malem Unsupported Itu gak bisa kita ngomong Kita mau stop Kadang-kadang kan Mungkin kita mikir COT gitu loh Masa iya stop gitu loh Tetep harus jalan Cuma aku lebih prefer nyari temen Lebih baik nyari temen Nyari barengan gitu Nyari barengan Yang bareng-bareng sama kita Kadang-kadang kan kita ketemu di jalan gitu loh Karena lebih baik Aku kalo aku sih prinsipnya adalah Olahraga itu buat fun Tapi jangan sampe mencelakakan Mencelakai diriku sendiri gitu loh Fun-fun tapi podium ya Harus Oh iya Bisa 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 Kali ini aku mau tanyanya tuh sama Ibu Agnes, Ibu Laras dan Ibu Narita dulu Karena mereka berdua gak ada pasangan guys Jadi pasangan kalian marah tidak? Maksudnya marah, khawatir atau apa gitu gak? Kalo apa nih? Kalo Gowes lari jauh sendiri Kalo aku iya Jadi aku pasti lebih nyaman kalo ada yang nemenin Dia kenal gitu Dengan kelamin wanita gitu loh Kalo lagi lagi? Khawatir dia Bukan muhrim ya? Engga, dia pasti ngikut ngintil Oh oke Dia lebih posesifnya gitu Kalo kelaminnya wanita Kayak sekarang nih keluar kota Temen-temennya dia kenal gitu Dia boleh Oke Pertanyaannya Bapak Donny kuat ngikutin anda bu? Itu ada istilah yang namanya pake mobil Atau kadang nunggu di coffee shop berikutnya gitu Jangan sempurnya nemenin Iya iya Kayak kemarin saya marathon kan dia nemenin ya di coffee shop Oh iya Soalnya tuh zodiacnya Leo pasti buciin Nemenin di coffee shop setelah finish line gitu Oke Yang penting dia ada gitu Yang penting dia ada Wujudnya sudah ada gitu Oke Kalo ibu Agnes gimana? Kalo aku sama sih Harus izin dulu Terus misal yang dulu lari sendiri tanpa dia itu ultra Lari ultra dikendal waktu itu 85kg Nah dia nanya dulu Ntar ada yang nemenin ga? Karena lari ultra kan sampe malem tuh Iya Dan bahayalah kalo cewek itu lari sendirian Apalagi tuh lewatin hutan Lewatin lembah Kayak di jahat or ya? Terus begitu tau Aku kirim CV nya dulu Ini mau nemenin aku pah gitu Kasih CV Resume Portofolio Ya kan Dia lari itu pesenya berapa Gak bercanda Jadi ya sama kayak Lara sih Intinya tuh harus ada yang nemenin Dan dia tuh tau Dia terus lah sama orang yang nemeninnya Dia terus baru boleh gitu Tau selok beloknya latar belakangnya Tapi kalo gak di izinin ya biasanya Kenapa-kenapa? Jadi aku Pernah terjadi soalnya kayak Aku gak mau biarin aja Aku pengen pergi gitu Sama orang yang dia gak setuju Misalnya gitu ya Tapi terjadi apa-apa Misalnya kenapa Bande kempes lah Celakaan lah Terjadi apa-apa tuh yang tadi loh Yang dibawa gue besar tadi loh Oh engga Aku tuh Gampangan tapi gak murahan loh Oke oke Cetet Cetet ya Itu nanti ditulis di bawah ya Saya gampangan tapi gak murahan Iya Soraya laras hati Iya Gampang berdonasi Ya kan Iya Ayo bantu langsung di bawah ini Ayo bantu langsung di bawah ini Ayo bantu.com Boleh 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 Gampangnya berdonasi Oke oke Sekarang Narita Nah kalo aku beda Karena suamiku gak seolahraga Gak kayak suami-suaminya mereka Iya Tapi dia tidak mengganggu Jadi gini Jadi gini Gak ngarang Gak ngarang Jadi dia sukanya apa terserah Aku juga sukanya apa terserah Jadi saling support aja Percaya Dan emang so far temen-temen olahraganya juga kenal Gitu Jadi kalo mau pergi jauh gitu Amas siapa? Amas ini, 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 ini Udah pernah ketemu Atau udah sering denger ceritanya Dan ya gini-gini aja Udah sekian tahun ya Berarti dipercaya sama kita ya Percaya apa? Padahal mereka Tidak bisa dipercaya Iya gak bisa dipercaya Tapi kan tadi kita bahas kan Yang biasa ketemu terus Bisa jadi perselingkuhan tadi lho Gini Tapi feeling seorang suami itu Selalu bener lho Maksudnya suami itu bisa lihat gitu Walaupun dia belum pernah kenal Tapi lihat dari apa ya Pandangan pertama Oh si cowok ini Pandangan pertama Sama cowok ini Mendingan gak usah lah Bareng dia lagi gitu Pasti feeling seorang suami itu Luar biasa Sama kayak feeling seorang istri Ketika menemukan suaminya foto Berdua sama Satu sama di atur Itu kuat Ya gitu Itu Tuh 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 Kalo aku mungkin gini Suamiku mungkin lebih ke gini ya Kalo cowok-cowok itu Kalo cowok-cowok itu Sampepun embabannya naksir atau gimana Ya kan baru lihat bentar Coba agak lama kan Pasti kayak aku Tapi sama-sama Makanya dia percaya Kalo gak akan ada apa-apa sama Tapi masalahnya bun Ada Masalahnya adalah Gak ada istilah One night stand Ya kan Kita cuma butuh semalem doang Gimana ibu Kristen Gak pecahin loh Pendiri semaleman Pendiri semaleman Pecahin semaleman Pecahin semaleman Oh capek Ya itu pasti pake Pimp Disambut diri semaleman Apa ini? Ya tadi Yang one night stand itu tadi Mau dikomenin gak? Komen apa nih? Komen apa guys? Kamu pengen aku komen apa? One night stand? Bisa aja sih Dibayar gak? Ya kalo gitu Terus bayaran sih Aku gampang kan tapi gak murahan juga Itu aja sih Ya kita Kayak kot hari ini Iya Jadi intinya adalah Kita wanita-wanita yang bisa di booking Oh enggak nilai ya Enggak kan kita bisa di booking buat event Iya Buat donasi Charity Mau kita booking event apapun bisa Kita yang terbang kemana aja bisa Asal Gratis Asal duitnya pas Oh ya salah ya Ya, salah Kurangan kau jadi Oke kalo gitu aku mau Laih Bentar, ini udah mau abis Sudah mau abis Okey Sekarang gini aja Aku mau minta tips Tips sebagai cewek yang udah membolang kemana-mana sendiri boleh dong di-share tipsnya tap mail dulu, tips apa nih biar kita bisa goes atau lari secara aman, tadi kan udah dapet dari Narita, kalau bisa jangan, ya kalau ada temannya kenapa enggak terus dari Christine juga, kalau ketemu malam, diusahakan bertemu teman dengan yang se-space gitu nah kalau di gunung kan kita kadang satu orang sama seorang lain kan jauh banget gitu loh tetep sih, antara jalan yang depan apa nunggunya yang belakang, kalau hasil ya kalau enggak ya di jalanin sendiri aja selama headlamp masih ada baterainya, terus apa ya, kita tahu juga biasanya ada GPX-nya kan dan ada apa, papernya itu atau marka-markanya, kalau untuk lari ya kalau untuk gue semalam sih pasti harus pake temen pake temen temennya dibayar gak? temennya dibayar temennya dipakai ya temen-temen pokoknya temen dipakai jadi aku tuh selalu ngomong kalau orang-orang bilang, ya tapi kan kalau trail itu kan bahaya, bisa jatuh ke bisa jatuh ke jurang segala macem tapi aku selalu bilang, yang ditabrak di jalan raya juga banyak yang mati gitu loh dan kalau aku sih, aku mendingan aku ketemu setan daripada ketemu begal kalau aku loh ya iya sih, bener kan? kamu lebih serem dari setan atau gimana tapi sebenernya kalau begal itu setara samplakor itu tadi oh iya, kita bahasnya itu lagi guys aku sih tipsnya yang utama itu pertama-tama izin dari suami betul ijin dari sponsor pake air tag pake air tag ya ijin dan sponsor ya terutama ya kayak biaya-biaya gitu kan pasti kita reimburse ya ke suami ijin terus yang pasti punya goal sih punya goal kita mau ngapain jadi kalau mau sendiri, mau ada temennya tetap stick to the plan kadang-kadang kan orang karena temen misalnya gak finish, karena DNF kita jadi ikut-ikutan kan gak enak kan gitu jadi tetap stick to the plan aja apapun yang terjadi udah tau resikonya gitu loh sama ya itu siapin sih kalau sama gue setanjang berarti harus mikirin nih kayak kalau audaxen ada CP-CPnya tuh jadi harus kenali dirimu tuh kayak aku di titik ini harus ke WS harus isi isotonik lah atau makan itu tuh semua harus diperhitungkan jadi intinya jadi cewek harus cerdas harus cerdas intinya setiap event apapun yang kalian mau ikutin tuh udah pasti kalian harus yang namanya persiapkan diri kalian harus tau misalnya memang kalau memang harus goes jauh ya berarti harus udah persiapin dari lampu lah dari nutrisi lah dari mungkin kalian mau tidurnya mau dimana gitu udah ada planning nah kalau aku sama satu lagi mungkin buat aku kalau goes ya jauh itu aku lebih suka pakai pakaian yang nyaman kalau aku ya karena kita kalau nyaman-nyaman lama-lama ditinggalin gitu loh oh iya pas lagi ini ya pas lagi sayang-sayangnya nah makanya aku mungkin gak ada yang ganggu juga mungkin ya karena aku tuh perampakan kan gede kayak laki terus aku banyakan aku banyakan pakai kaos terus abis itu rata ya bun rata gitu loh jadi ya 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 itu lah intinya pokoknya persiapkan diri setiap kali mau ikut event apapun kalian udah pasti tau harus apa karena kan kalian lebih cerdas lah sekarang para penggiat olahraga tuh pertolongan lah ya karena lebih baik kita prepare dulu diri kita kalau bisa kita ngandalin diri kita kalau gak bisa ngandalin orang lain call a friend sama mandatory gear kan biasanya tiap event ada mandatory gear tuh entah lari atau gol ya itu wajib banget dibawa sama mental ya mental mental dan otak di bawah otak di bawah kalau disini gimana otak nah itu otot-otot kalau disini filmnya pindah aja banyak kan yang naik motor itu film taruh di lutut misal otak ini hai oke guys oke selesai juga kita bakal lanjut perbincangan ini ke episode 2 nanti di toba eh toba di lombok ada apa di lombok tolong minta ibu narita untuk mempromosikan event lombok kita itu nanti kita kan di lombok itu kan kita akan mengadakan gowes keliling lombok lu dan pastinya akan berdonasi untuk pendidikan anak-anak ya kita ya jadi kita tuh seneng lho kita tuh seneng melakukan hal-hal yang punya visi dan misi yang bisa membantu orang lain bermanfaat untuk orang lain memang mukaku seperti ini ya udah ya udah udah mau mati tapi kita niatnya pengen berolahraga fun juga tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain oke guys aku tuh hari ini merasa rambutku sama-sama agnes jadi kemana agnes bikin closing aja gue tolong bikin closing oke guys itu tadi pembicaraan yang hangat-hangat panas mudah-mudahan dimengerti ya mudah-mudahan bisa diterima ya pokoknya like aja harus like subscribe jangan lupa di-share subscribe dan jangan lupa follow instagram kami walaupun gak ada type walaupun gak ada type tetap pokoknya gak boleh swipe pokoknya tuh aku hari ini agak lelah bun ini ternyata kita ngomong-ngomong cewek-cewek ini menyenangkan sekaligus melelakan tapi ini fun banget sih pembicaraan kita habis ini kita mau undian mau kocokan gitu kan kan tadi kan nentuin tadi yang pake Cika di luar yaudah udah sekian dulu ya sekian dulu ya sekian dulu video kalian oh iya Cika mau mencari yang 10 tahun plus plus boleh lah nanti yang waktu masih SMP tuh Cika dayi itu ngebun-bunnya disutup bener-bener wajah 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 bye bye see you again thank you